Tadi gimana di dalam kalau dipertemukan langsung ngeliat langsung IT? Pertemu, duduk, ini saya, ini dia, ngobrol, dia pun sudah mengakui kesalahannya, dia bilang hilang. Kita tadi dicoba dimediasikan ya, jadi coba dipertemukan, terus kita berbicara, mereka menyampaikan sesuatu, tapi Niki sudah mengambil garis tegas, Niki bilang karena ini bukan terkait diri saya, terkait dengan anak saya yang tidak mengerti apa-apa, diposting, dikatakan yang tidak benar, Niki minta proses lebih lanjut, artinya ini minta di proses lebih lanjut kasusnya, supaya naik dari proses penyidikan ini, supaya segera disidarkan, itu pengennya Niki, karena Niki bilang, saya secara pribadi nggak ada masalah, tapi karena ini terkait anak saya, saya minta lanjut prosesnya, itu tegas, disampaikan Niki. Karena ini pembelajaran buat semuanya, jangan sembarangan memposting, apalagi terkait dengan anak-anak kecil yang tidak mengerti apa-apa, kasian. Mereka ya, mereka anak kecil yang nggak ngerti, mereka masih butuh pergaulan, kadang teman-temannya tahu-tahu diposting dengan kalimat-kalimat yang nggak masuk akal, kasian nanti, secara kejiwaan akan terganggu, ini pembelajaran. Makanya Niki minta proses lebih lanjut, dan saya, iya kan, karena saya tidak akan masuk terlalu dalam, Niki minta lanjut, saya minta lanjut, itu aja. Tadi gimana di dalam, kalau dipertemukan langsung, melihat langsung IT? Nah, ketemu, duduk, depan, ini saya, ini dia, ngobrol, dia pun sudah mengakui kesalahannya, dia bilang hilaf, karena ada orang di belakangnya. Ya, tapi kan maksudnya buat Niki itu, itu cuma hanya lelucon aja lah, karena biar bagaimanapun, predikatnya adalah seorang lawyer, lawyer itu harusnya tahu apa-apa yang harus dikerjakan, tidak boleh menyerang secara pribadi, itu udah pasti, tidak boleh ikut campur orang-orang, tapi beliau tidak mengindahkan, malah memposting terus foto abang saya lah, waktu itu ada foto almarhum mama saya lah, sampai kuburannya pun ikut-ikutan terbawa, gitu. Jadi, tadipun Niki bilang sama Indra Taridan, secara manusiawi, saya memaafkan, tapi karena ini proses hukum bawa anak, jadi anak ini harus saya perjuangkan, ya kan, kalau kan saya orang tuanya memperjuangkan anak saya siapa lagi, gitu. Jadi, tadipun Niki udah bilang, kalau saya minta prosesnya ini tetap dilanjutkan, dan memang alhamdulillah Niki pun udah terima surat dari Polo Metro, bawa SP2, apa? SP2AP, jadi proses penyidikan lanjut di kejaksaan, sudah disampaikan, ini proses hukum lanjut. Tindak pidana ada, bukan tindak pidananya. Jadi tinggal tunggu prosesnya masuk ke persidangan, gitu. Tandipun Niki mau datang dia siapa-apa? Tanyalah. Tandiri nanti, yang bersangkutan siapa yang nyuruh. Kalau gue nggak ada urusannya sama itu, yang gue fokusin di sini adalah anak gue aja sih. Tadi mungkin sebut emosi atau gimana ke Niki di dalam? Emosi sih nggak ya, nggak ada emosi. Karena udah 35 tahun juga, tanggal 17 Maret, jadi emosinya udah mulai berkurang. Cuman mungkin lebih kesedih ya, tadi sempat nangis, gitu, karena kan Niki juga ngomong ke dia, sebetulnya saya ini pernah punya salah apa sama kamu dari awal, sampe saya harus kelanggan pekerjaan saya di pagi-pagi pasti happy, gara-gara ulah dia. Dia pun di long tidak ada, gitu. Itu aja sih, lebih kesedihnya gitu, sampe semuanya di bawah, gitu. Dan dia pun mengakui dia hilaf, cuman kan semuanya udah terjadi. Dan dia kan selalunya nantangin, nggak bakalan jalan, nggak bakalan jalan, gitu kan. Nah sekarang jalan ya, terima resikonya. 35 tahun tuh umur pertengahan juga belum. Tapi itu adalah menuju ke dewasaan diri, yang udah seharusnya gue nggak boleh petakilan lagi. Iya, gue 35, 5 tahun lagi 40. Udah lah, maksud gue, gue semuanya udah gue lakukan. Apa huru hara, masuk penjara, dilaborin polisi, hamil, nggak ada laki lagi udah juga terakhir, ya kan. Jadi gue sekarang kalau orang mau nyerang gue, ya serang aja. Udah bukan waktunya lagi, gue untuk membalas mereka dengan hal yang sama. Mungkin gue sekarang lebih silent major kali ya. Tiba-tiba, gitu. Gitu aja sih, maksudnya ya semuanya udahlah, gitu. Terus Bang Lamin juga udah sempat sakit waktu itu, kan. Jadi buat gue kayak, ya mungkin, apa ya, waktunya gue sekarang untuk mendewasakan diri gue sendiri sih. Ada pembelajaran, kejadian saya jadi pembelajaran, di mana saya posisi seperti itu. Iya. Memerayakan lagi? Dia rayain, gede-gedean. Banyak banget, di daerah SKBD. Karena, jadi, tunggu pacar selesai dulu. ada pacar baru dia. kan gue bilang sama temen-temen gue, sama orang-orang terdekat, gak pengen dirayain yang besar, habis itu gak mau rayain lagi, gitu. Kayak 36, 37, yaudahlah makan-makan aja. Yaudah, akhirnya tim katanya lagi bikin surprise, tanggal 17 Maret ini. Jadi, dateng ya, jangan lupa, tanggal 17 Maret. kalau sekarang gimana nih? Kalau sekarang gue gak bisa berantem, sama orang yang di bawah, kemarin gue lawan. Kayaknya kok gue udah lawan, orang yang ditakutkan Indonesia, tiba-tiba gue harus berantem lagi, sama orang yang gak ada apa-apanya. Harga diri gue jatuh, men. Belum ada kan yang berani ngelawan, sampai saat ini, baru gue kan. Tiba-tiba gue udah bisa ngelawan nih. Eh, gue harus punya musuh lagi, yang jauh banget di bawahnya dia, gitu kan. Yang apa yang gue lawan, gue diemin aja. Tapi akan ada perubahan apa nih, dari ini, ya 75 tahun? Enggak tahu ya, ngeliat aja. Lo liat kan, gue lebih, lebih jauh lengkap, lebih tenang. Lebih tenang. Tadi kalau misalnya gue masukin, mungkin udah gue jam, lah. Cuma gak ada taputnya, apalagi di tempat, kawasan ini kan. Maksud gue, kalau berantem, ya pasti jadinya cuma di situ aja, gak mungkin gue rapi kemana-mana. Tapi gue tahan, gue tahan, ya oke. Tapi terpikir kan gak sih, ketika di jalan tadi itu, wah, ada hiteng. Wah sempet terbesit lah ya. Gue kan memang hobinya kan ribut kan. Itu adalah salah satu hobi gue kan. Cuman, ya karena itu tadi, udah lebih 35 tahun, anak gue udah mulai besar semua, jadi gue tahan aja. Tadi emang udah ada bayangan-bayangan, kayak, nanti gue tarik rambutnya, abis itu gue tau di jok mulutnya, gitu kan. Gue ambil bangku, gue kemplang palanya. Udah ada di otak gue, cuy. Tapi gue gak bisa realisasikan, karena itu tadi. kayaknya itu gak bisa nge-clearing masalah deh. Jadi yaudah, tadi baik-baik aja, ketemu. Soalnya kan gue juga tadi, ngulurin tangan duluan. Terima kasih.